Halo semuanya, di video kali ini kami mau share pengalaman mendekorasi rak buku di rumah kami. Aku dan suami aku punya banyak banget buku, dari novel, komik, sampai buku-buku desain interior yang gede-gede. Tapi karena rumah kami itu kecil, jadinya dari sebelum rumahnya dibangun, kita udah berencana untuk bikin floating shelf alias ambalan melayang di area living room. Supaya bisa memajang buku tanpa makan tempat. Ambalannya kita bikin custom sama tukang, tukangnya bikin sekalian ambalan-ambalan itu, TV konsol, sama rak sepatu. Prosnya sih memang memaksimalkan ruang vertikal ya, tapi consnya kalau mau ambil bukunya jadi harus naik tangga dulu. Tapi gak apa-apa lah ya, bacanya juga jarang-jarang. Beberapa buku belinya udah lama banget, jadinya kartasnya udah coklat-coklat gitu. Kami coba googling gimana cara ngilangin coklat-coklatnya itu, ternyata pake amplas. Pas dicoba, ternyata lumayan bisa ilang loh, walaupun gak ilang-ilang banget ya. Sebelum buku-bukunya disusun di rak, kami bikin strategi dulu nih. Jangan sampai setelah disusun jadinya kelihatan berantakan, karena buku-bukunya memang koleksi pribadi, bukan sekedar buat dekorasi. Jadinya warnanya beda-beda, ukurannya pun juga beda-beda. Nah, kami pernah baca salah satu trik menyusun buku dan tetap rapi, itu adalah dengan mengkelompokkan bukunya berdasarkan warna. Jadi step pertama kami adalah bukunya dikelompok-kelompokin dulu, sebelum disusun. Terus ternyata ada beberapa buku yang warnanya gak cocok, kalau masuk kelompok warna manapun, gak pas. Jadi akhirnya kami pisahkan dan disimpan di tempat lain, daripada merusak tatanan warna yang ada. Supaya bisa menyusun raknya sampai rak paling atas, kami pake tangga lipat yang kayak gini, yang bentuknya masih estestik lah ya. Jadi kalau dipake di dalam rumah masih sesuai. Dulu belinya di mitra 10, dibanding beli di toko-toko lain memang lebih murah disitu. Pas percobaan nyusun bukunya yang pertama kali, aku pengennya raknya keliatan penuh. Dan diselingi beberapa obyek dekor lain kayak keranjang rotan, sama frame foto, tapi ternyata malah berantakan. Akhirnya kami ganti strategi, keranjang rotannya disingkirkan dan dikasih jarak-jarak antara kelompok warna. Dan hasilnya jadi better. Tapi waktu itu jaraknya rasanya kegedean, jadinya malah kerasa kosong raknya. Terus sengaja tinggi bukunya itu disesuaikan gitu. Jadi yang paling tinggi ditaruh paling ujung, semakin ke tengah, semakin mengecil. Tapi justru jadi keliatan gak rapi. Kalau yang rak di sebelah kanan, karena kebanyakan buku udah masuk ke rak kiri, jadinya kami berencana lebih banyak menaruh dekorasi dan frame foto. Beberapa dekorasi beli di Tokopedia, kalau frame fotonya di Ikea. Terakhir, aku beli track like kayak gini di Tokopedia, supaya kalau malam raknya kesorot lampu. Aku pilih yang warnanya warm light dan yang tiga pisis lampunya. Dan inilah bentuk akhir rak buku di rumah kami. Jadi nyusun bukunya gak jadi sesuai tinggi, tapi di mix tinggi rendahnya, hasilnya jadi natural. Wall art yang ini, suamiku bikin sendiri pake Twitter. Caranya ada di video Youtube kita juga ya. Linknya aku taruh di deskripsi. Di rak yang kanan ini, aku taruh foto-foto, tapi biar gak mencolok banget, fotonya jadinya hitam putih. Terus di sini aku putre yang isinya scented candle. Jadi kalau pas mau naik ke kamar di atas, jadi gampang untuk milih candle apa yang mau dinyalain. Yang ini juga bikin sendiri, pake apps gitu dan pake foto fasad rumah kami. Linknya juga aku taruh di deskripsi ya. Sekian video kali ini, semoga menginspirasi ya. Kalau mau tanya-tanya, silakan banget tulis di kolom komentar atau DM aja ke akun Instagram kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.